Dok, adakah rekomendasi menu MPAC yang cocok untuk dibawa saat traveling? Sebetulnya, ada banyak menu yang bisa ibu buat dan divariasikan sesuai dengan teksturnya. Poin terpenting sebelum kita membawa anak yang masih MPAC untuk ikut mudik adalah harus sehat dan tidak sedang sakit, atau bahkan amannya lagi tidak sedang mengejar berat badan. Jangan sampai ketika pulang mudik, anak malah semakin sulit untuk makan dan mempengaruhi berat badannya hingga membuatnya sakit. Sejatinya, kebijakan tinggi jika lo ingin membawa anak di bawah 1 tahun, apalagi masih baru MPAC, baiknya dipertimbangkan lagi ya ibu-ibu. Yang kedua, cek lama perjalanan hingga sampai di tempat, sehingga mengetahui berapa kali waktu makannya. Pastikan juga jumlah makanannya cukup dan kebersihan alat makan ketika mams membawa bekal saat mudik ditempatkan pada wadah tertutup yang rapat. Siapkan menu yang mudah dibawa dan itu adalah menu kesukaannya. Disarankan bukan makanan yang baru pertama dicoba dan pertimbangkan di mana akan menghangatkan, jikalau ada makanan yang harus dihangatkan. Kecuali sudah tersedia wadah yang aman dengan suhu yang lama. Dan yang terpenting, cukupi kebutuhan cairan si kecil baik dari asih atau minumnya. Jangan lupa, jika anak ikut mudik, mams tetap memberikan nutrisi yang baik juga padat gisinya. Semoga bermanfaat!